Yang kelima, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya-jawab oleh para narasumber kita hari ini, yaitu Tim Sambada sebagai finalis KRTI 2021 dengan tema Building a Flying Robot for Competition. Dan yang terakhir adalah sesi foto dan penutup. Sebelum membacakan peraturan-peraturan ITFest pada hari ini. Peraturan ITFest 2021. Yang pertama, link zoom akan dibagikan 20. Menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh Panitia. Yang keempat, peserta diharapkan mematikan mikrofonnya jika tidak berkepentingan selama rangkaian acara berlangsung. Yang kelima, peserta mengganti format nama sesuai ketentuan dari Panitia, yaitu peserta underscore nama lengkap. Itu sudah ada contohnya. Yang keenam maksud saya, peserta berpakaian bebas, rapi, dan sopan. Yang ketujuh, peserta diharapkan bersikap sopan dan satun selama acara berlangsung. Yang kedelapan, peserta dilarang membuat keributan selama acara berlangsung. Yang kesembilan, peserta dapat bertanya seputar materi melalui slido yang akan dilakukan oleh moderator. Yang kesepuluh, jika sudah terdapat pertanyaan yang sama pada slido, maka peserta dapat menekan tombol suka pada pertanyaan tersebut. Dan yang kesebelas, peserta diharapkan mengisi form presensi yang disediakan oleh Panitia yang akan dibagikan di penghujung acara. Yang kedua belas, yang terakhir, Panitia berhak mengeluarkan peserta yang melanggar peraturan. Baik, acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada teman-teman Panitia, dipersilahkan. Kepada teman-teman Panitia, dipersilahkan. Indonesia kebangsaan, bangsaan ala air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kepada teman-teman Panitia, dipersilahkan. Kepada teman-teman Panitia, dipersilahkan. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rahman Syah, selaku Ketua Pelaksana ITFES 2021. Kepada saudara, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Jeffrey Abdurraza Kismail, Kak Maw Faisal Rifti Aroshid, dan Kak Muhammad Al-Fiando sebagai pemateri pada hari ini. Kemudian, saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Adil Syah Putra, selaku Ketua Himatifau, PN Veteran Jawa Timur. Dan terima kasih, saya ucapkan juga untuk seluruh peserta ITFES pada pagi hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar dan berdiskusi terkait perihal robotik, yang di mana pemateri merupakan finalis dari KRTI, Kompetisi Robot Terbang Indonesia, dan akan berbagi pengalaman pada pagi hari ini. Semoga seluruh peserta dapat mengingatkan untuk seluruh peserta, supaya dapat mengikuti acara ini, menyimak materi yang diberikan sampai akhir acara nanti. Dan kemudian, sempatnya dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, air kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Rahman Rahman Syah, selaku Ketua Pelaksana ITFES 2021 atas sambutannya. Baiklah, kita berlanjut kepada sambutan selanjutnya, yang akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika, UPN Veteran Jawa Timur, yaitu Saudara Agil Saputro, kepada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta, yang sudah mau mengikuti acara ini, dan gue harapkan dengan mengikuti adanya acara ini, bisa mengikuti acara sampai akhir, dan juga dapat menarik. Teman-teman juga bisa menjadi penerus dari tim KRTI ini, atau mungkin ke depannya teman-teman ada yang teknik silasi, jadi itu bisa lomba juga, bareng teman-teman KRTI itu juga. Dan juga saya harapkan teman-teman di awal sampai akhir, dan juga terima kasih lagi besar-besarnya kepada teman-teman panitia, dan juga di Matifa yang sudah menyesuaikan acara ini. Mungkin selebihnya, saya terima kasih kepada saudara Muhammad Hilal, sebagai perwakilan dari Ketua Himpunan Teknik Informatik. Yang tidak lagi, kita masuk ke acara inti, yaitu Pemataran Materi ITFest 2021, yang akan dipandu oleh moderator kita hari ini, yaitu Saudara Lutri Pratama. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, acara saya serahkan kepada Saudara Lutri Pratama, selaku moderator. Halo, selamat pagi. Mas Lutri, dibersilakan. Apakah suara saya terdengar, Jici? Iya, terdengar, Mas. Oke. Jelas. Oke, langsung saja ya. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Lutri dari Fakultas Hilma Komputer, UPA Infeteran Jadimur. Di sini aku selaku moderator, yang akan memandu acara ITFest pada minggu yang serah ini. Nah, di ITFest hari ini, ketatangan narasumber yang luar biasa ya. Sudah teman-teman tadi, sama Cici, sama teman-teman lainnya, sudah pada di Sapa ya. Ada Mas Nando, Mas Faisal, dan Mas Yefri. Nah, narasumber kita ini berasal dari mahasiswa teknik informatika UPA Infeteran Jawa Timur. Ini jadi dari teman-teman mahasiswa sendiri ya. Mengingatkan kembali teman-teman, bahwa teman-teman kita narasumber ini berhasil menjadi finalis di Lomba KRTI 2021. Bagi teman-teman yang nggak tahu ya apa itu KRTI, jadi KRTI itu kependekan dari kompetisi robot terbang Indonesia. Luar biasa bukan? Nah, jadi nanti mas-mas itu akan kepada kita semua dalam rancang dan mengembangkan robot, khususnya robot terbang. Tidak hanya itu, nanti mereka juga bakal berbagi pengalaman, berjuang menjadi finalis di Lomba KRTI, berhasil mengalahkan pesaing-pesaingnya, tentunya dari kampus-kampus besar dan ternama di luar sana. Nah, oke, nggak usah lama-lama ya. Kita sapa dulu ya, sapa lagi ya. Halo Mas Yefri, Mas Faisal, dan Mas Nando, apakah suara saya terdengar? Halo, Mas Nando. Katanya Mas Nando ini mic-nya agak bermasalah ya. Halo Mas Nando. Oke, terdengar. Nah, gimana Mas? Udah siap? Siap ya. Nah, sebelumnya, sebelum pemawatan Papa Terry ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, nggak usah sungkan, toh ini juga dari teman-teman mahasiswa sendiri. Silahkan cek aja nanti di kolom chat ini, nanti tim Panitia akan membagikan link selidu. Jadi teman-teman bisa tuliskan pertanyaan di situ, nanti aku selaku moderator akan membacakan satu demi satu pertanyaan kalian. Oke, langsung aja kepada Mas Yefri, Mas Faisal, dan Mas Nando, selaku narasumber ITFS pada hari ini, saya persilahkan. Halo, teman-teman. Ya, kita dari Ania, kelasan dari Tim Samadha. Terima kasih banget ya buat Panitia yang sudah mengundangin kita untuk peneraman. Tanpa berlama-lama ya. Ini mungkin aku bisa langsung share screen. Oke. 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 Gimana? Sudah terlihat atau belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Tim Samadha ingin berbagi ini tentang Building Time Roberts for Competition sesuai dengan tema ITFS tahun 2021 kali ini. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi ya, izin untuk memperkenalkan diri lagi. Saya, Muhammad Faisal, Rajaid. Dan juga, ini ada teman-teman saya. Bisa, Mas Yefri, teman-teman untuk memperkenalkan diri. Saya, Jadrat Durasakismahil, dari Informatika Angkatan Pertubungas. Saya, Muhammad Alfie Ando, dari Angkatan 19. Karena sudah berkenalan, saya kenal-kenal saya. Mungkin, Mas Nando bisa mulai untuk menjelaskan. Apa sih, Robert itu? Oke. Terima kasih, Mas Faisal. Ya, pada kesempatan kali ini, oh iya, sebelumnya saya mohon maaf gila-mana tidak dapat menggunakan digital background, karena terkandala di Faisal. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sedikit materi tentang pengenalan robot. Ya, sebelumnya, apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata robot? Apa seperti serial film robot cop? Atau seperti Optimus Prime pada Transformer? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita balik. Jadi, apa itu robot? Secara definisi, robot adalah perangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik, baik dengan pengawasan dan kontrol manusia, maupun tidak, alias otomatis. Tentunya, robot juga memiliki ciri dan jenisnya. Ya, mungkin bisa di next. Ya, untuk ciri-ciri dari robot sendiri, yang pertama, bersifat buatan. Jadi, tentunya sebuah robot pasti memiliki sebuah robot mempunyai tugas tertentu untuk dikerjakan. Lalu, yang ketiga, robot dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Dan yang keempat, memiliki fisik yang digerakkan oleh mekanisme buatan. Ini dapat dibantu dengan komponen aktuator yang nanti akan dibilangkan di selanjutnya. Dan lalu ada yang terakhir, ciri-cirinya dapat menerima rangsangan dari lingkungan dengan bantuan sensor. Ya, bisa dilihat di gambar pada pojok kanan atas di situ ada gambar robot vacuum cleaner yang digunakan untuk pembersih lantai. Nah, robot tersebut menggunakan alat gerak di bagian bawah yang berupa roda. Lalu, ada robot humanoid yang menyerupai manusia. Di bawahnya juga ada robot robot anjing yang memiliki alat gerak berupa kaki-kaki yang menyerupai hewan anjing. Lalu, di samping kanannya ada robotic arm alias robot langan. Ini biasanya digunakan di bidang manufaktur. Dan yang terakhir ada logodrone atlias robot terbang. Ya, mungkin bisa lihat di next. Nah, sebuah robot bila dipedah akan menghasilkan komponen-komponen. Apa saja komponennya? Ya, yang pertama ada controller. Controller ini bisa disebut juga sebagai otak dari robot. Controller ini bertujuan untuk pemrosesan data, decision making, atau pengambilan keputusan berdasarkan hasil input dari sensor. Lalu, setelah diproses, akan mengirim input kepada aktuator. Untuk contoh dari controller, ada Arduino, lalu ada Pixhawk. Nah, Pixhawk ini yang digunakan untuk robot terbang KRPI tahun ini. Selanjutnya, yang kedua ada aktuator. Nah, apa itu aktuator? Bagian ini itu bisa diibaratkan seperti otak pada manusia. Maksud saya, otot pada manusia. Fungsinya untuk membantu gerak ada robot. Nah, contoh dari aktuator ini ada servo yang digunakan untuk kontrol surface. Salah satunya adalah aileron. Nah, aileron ini yang berada di belakang saya pada pesawat. Selanjutnya, contohnya ada motor brushless. Nah, motor brushless ini bisa disebut juga sebagai tip nyamuk yang digunakan untuk menggerakkan propeller atau baling-baling. Dan yang ketiga, ada sensor. Jika manusia memiliki indera, maka robot memiliki sensor. Nah, sensor ini dapat digunakan untuk menerima inputan atau rangstangan dari lingkungan. Nah, contoh dari sensor itu ada GPS. GPS ini dapat digunakan untuk membaca lokasi. Lalu, yang kedua contohnya ada ciroskop yang digunakan untuk menentukan posisi kemiringan pada pesawat agar pesawat dapat seimbang. Selanjutnya, ada baterai yang akan menghasilkan energi listrik. seperti otak manusia yang membutuhkan nutrisi dan juga badan manusia yang membutuhkan karbohidrat, maka robot juga memerlukan energi. Nah, listrik dari baterai ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada komponen elektronik yang ada di robot. lalu ada kabel kabel ini dapat digunakan untuk membantu mengalirkan listrik pada setiap komponen robot. Selain itu, kabel juga dapat digunakan untuk jalannya data dari input ataupun output. Dan yang terakhir ada komponen support. Komponen ini adalah komponen pendukung untuk terbentuknya robot. Contohnya itu seperti mur, laut, dan lain-lain. Ya, mungkin bisa dineginis. Nah, berikut merupakan prevalensi tulis pemogokraman yang digunakan untuk membantu menciptakan sebuah robot. Nah, pertama ada RDM IQE, lalu ada Tinkercad, dan yang ketiga ada Mission Planner. Nah, Mission Planner ini yang digunakan untuk robot terbang KRTI, yang berguna untuk otomatisasi terbannya pesawat, dan juga dapat untuk mengatur rute terbannya pesawat atau waypoint. Lalu ada Hue Ground Control dan Beta Plague. selanjutnya memasuki manfaat dari robot itu sendiri. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, robot dapat membantu meringankan pekerjaan manusia. Ini sangat terasa di udang manufaktur seperti di mobil kapit besar yang digunakan untuk pembuatan mobil. Lalu yang kedua, robot tidak memiliki rasa bosan telah emosi. Ya, karena robot tidak memiliki perasaan ya. Dan yang ketiga, robot mudah dan cepat diperbaiki daripada manusia yang tentunya memiliki batasan. Dan yang keempat, ada robot bisa dibuat sebesar dan seperti apapun sesuai dengan keinginan. Dan yang terakhir, di industri robot adalah pekerja yang ikhlas. dengan ini tentunya dapat meningkatkan hasil produksi di suatu industri. Untuk selanjutnya, selanjutnya kita akan masuk ke internet of things. internet of things atau biasa kita sebut IOT merupakan sebuah perangkat yang dimana semua komponen, semua perangkatnya itu menggunakan internet pada sistemnya. IOT memiliki kemampuan untuk mengirimkan data dan transmisi melalui sebuah jaringan tanpa artanya campur tangan manusia. Dengan demikian, IOT merupakan untuk komunikasi antara machine to machine. apa saja sih unsur yang menyusun sistem IOT? Yang pertama ada hardware. Hardware ini berfungsi sebagai pembaca data serta eksekutor perintah. Yang kedua ada konektivitas. Konektivitas digunakan untuk terkomunikasi dengan perangkat lain, terutama melalui internet. yang ketiga ada server. Server di sini berfungsi sebagai wadah dan jembatan bagi arus data pada sistem. Selanjutnya, ada user interface. User interface ini merupakan cara komunikasi antara sistem dengan pengguna, yakni mengakses data dari server. Bisa dilanjut di space. yang pertama ada pelacak sendaraan. Pelacak yang dipasang pada mobil yang kemudian lokasinya dapat diakses oleh penggunaan. Yang kedua ada Jakarta Wankau di mana pada kartu ini terintegrasi berbagai fitur seperti IPJS dan lain-lain. Yang ketiga ada Surabaya Plus. Ini gabungan antara pelacak sendaraan dengan aplikasi Android. Di mana pada aplikasi Android kita dapat melihat posisi Surabaya Plus terkait. Lalu ada Smart Home dan sebagainya. Lalu ada Customize Machine. Yang dimaksud Customize Machine ini adalah hardware yang dirancang khusus sesuai kebutuhan kita. Seperti contoh hidroponik. Yang dapat kita lihat statusnya, kelembapannya seperti apa, lalu sepenuhnya setiap apa melalui Henson kita. Dan kita bisa mengaturnya. Mungkin bisa prototype pengukur jarak sederhana yang telah kita buat. Pada prototype ini, dia dapat mendeteksi jarak objek yang ada di depannya. Setelah dideteksi, jarak tersebut dapat dikirimkan melalui server server dan kemudian diakses melalui lagi sejarah tersebut. data ini kemudian dikirimkan pada server dan diakses melalui HP Android pada panel sebelah kanan. Bila dilihat, saya dapat diketahui melalui panel yang bagian atas menuliskan jarak. Terlihat angka serta jarum penunjuk di sebelah kanannya. Bila jarak di bawah 20, ia akan berwarna merah. Bila jarak antara 20 dan 50 akan berwarna kuning. Dan bila di atas, 50 akan berwarna lalu karena karena kita ingin melihat di story secara yang telah dideteksi, kita juga menambahkan sebuah graf di bawahnya. Tersebut terlihat perbandingan antara jarak terhadap waktu yang telah dideteksi oleh alat. Panel-panel ini dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan yang kita pakai yang pertama adalah ultrasonic sensor dimana sensor ini memanfaatkan gelombang suara ultrasonic untuk mengukur jarak objek di depannya. Cara kerjanya adalah yang pertama suara ultrasonic akan dikirimkan dari sensor ini ke luar. Kemudian bila suara tersebut mengenai suatu objek dia akan memantul dan diterima kembali oleh sensor. Perbandingan antara waktu pemancaran dengan penerimaan inilah yang dapat digunakan untuk mengetahui cara. Yang kedua ada NodeMCU atau microcontroller NodeMCU berfungsi untuk mengendalikan rangkaian sensor dan aktuator serta berkomunikasi dengan perangkat lain. Setelah cara diketahui oleh saya contoh tadi, maka NodeMCU ini akan mengirimkan nilai dari cara itu ke server. Atau bila kita ingin mengkombinasikan dengan perangkat lain, kita juga bisa mengirimkannya secara langsung melalui tabel. Server yang yang kita gunakan di sini adalah IoT.net Server ini merupakan tempat komunikasi antara hardware dengan user interface. Dahulu kita mungkin menggunakan server NGTT. Teman-teman mungkin sudah tahu ya server NGTT sebagai server IoT powerful yang dimiliki oleh negara luar. Namun sayangnya akhir-akhir ini server NGTT ini menghapus fitur gratisnya. ketika kita ingin belajar kita harus membayar untuk mengatasi hal tersebut untuk mengatasi hal tersebut kami kita siswa mahasiswa Indonesia membuat sebuah fokusan yakni IoT.net sebuah server server IoT lokal yang menyediakan fitur gratis untuk belajar. Di luar fitur itu server ini juga tidak membatasi kecepatan transfer datanya. Mungkin bila di luar sana masih ada server yang tidak berbayar kecepatan transfer datanya akan dibatasi seperti tidak bisa transfer data selama 2,5 detik atau lebih cepat. disini batasan tersebut hilangkan sehingga kita bisa bebas menggunakan server user interface user interface ini digunakan untuk mengirim perintah atau hardware user interface yang kita gunakan adalah mqt panel teman-teman download di Google desktop disini bagian atas kita sudah stabilis koneksi ke server nama address kemudian atau sebuah panel nama jarak dengan angka juga jarum penunjuk untuk mengetahui jaraknya dan di bawah kita juga menambahkan graph history percayaan jarak terlambat ini bisa teman-teman customisasi sesuai kebutuhan setelah teman-teman belajar bagaimana IOT bekerja dan juga apa itu logboard kita pengalaman kita sudah pernah ikut kompetisi ini setelah ikut kompetisi tersebut kita paling enggak bisa berbagi beberapa ilmu buat kalian yang pertama apa sih KRTI itu KRTI adalah kompetisi robot terbang Indonesia kompetisi ini diselenggarakan oleh puspresnas atau pusat prestasi nasional di bawah naungan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi kementerian riset KRTI diadakan setiap tahun dengan tuan rumah perguruan tinggi yang berpecapeda untuk tahun 2021 yang lalu kompetisi ini itu dituanrumahi oleh UNS atau Universitas Negeri 11 Maret di Jawa Tengah teman-teman jadinya setiap tahun nanti bakalan ganti-ganti dan juga tuan rumahnya itu bisa satu Indonesia kalian tingkat nasional bidang dalam KRTI itu apa saja di sini ada empat bidang utama jadi modelnya ada dan juga teknologi development di sini teknologi development itu sebenarnya ada banyak tapi tidak jadikan satu ke dalam teknologi development saja karena itu lebih condong kepada riset dan juga produksi jurnal jadi modelnya seperti itu untuk secara lengkapnya kalian bisa cek langsung di krti document.id tapi disini aku akan jelaskan singkat-singkat gambarnya seperti apa untuk racing plane itu sama ya kayak judulnya racing kita itu balapan balapannya itu seperti apa kalian pernah tahu kalau kalian balap MotoGP atau balap NASCAR itu kan punyai peningkatan yang sama jadi itu harus membentuk angka delapan jadi modelnya itu akan berputar seperti angka delapan terus selama tiga menit oh ya perlu kalian ketahui dari semua bidang KRTI ini atau paling enggak di tiga ini racing plan itu ketika ada sedikit saja gerakan salah itu kalau salah gerakan dalam tanda kejujung ini kalian salah kotek manual itu bisa kalian kena disqualifikasi padahal secara catatan prosesnya cukup cepat dalam racing plane itu juga itu kan sayang juga makanya itu perlu diketahui ini mungkin ada sesuatu yang benar-benar penting diutamakan yang selanjutnya yaitu fixed wing fixed wing ini bidangnya mengenai pemetaan suatu lokasi jadinya pesawat wahana kalian itu akan diterbangkan secara otomatis dan juga akan secara otomatis pula pesawat kalian itu akan mencari mana sih area yang harus dipetakan jadinya itu akan harus ada kecerdasan buatannya dalamnya itu akan bisa mencari mana sih area-area mana saja yang harus dipetakan dan juga akan nanti dari atas pesawat kalian juga harus otomatis mengambil gambar yang satu ketika nanti akan dikumpulkan jadi produk yaitu sebuah peta besar secara peta digital dan selanjutnya yaitu ada VTOL VTOL ini singkatan dari vertical takeoff dan landing ini kan dari bidang VTOL ini identik dengan untuk pengantaran package jadi modelnya dari awal kalian start itu pesawat wahana kalian atau drone drone kalian itu akan membawa sebuah package yang diharuskan secara otomatis untuk mencari mana sih tempatnya itu yang harus dituju oleh drone itu lalu akan drop package itu di pada tempat tersebut itu seperti itu untuk teknologi development tadi awal jadi riset ini ada bermacam-macam ada kemarin itu ada bidangnya ada control center jadi mungkin itu ada optimasi contohnya ada optimasi penerimaan sinyal yang akan diterima oleh grand bank jadi itu mungkin ada bidang riset disitu ada juga banyak lagi seperti pengembangan mesin dan juga lain sebagainya itu nanti akan pengembangan jurnalnya itu akan difokuskan kepada teknologi development ini seperti itu seperti itu teman-teman selanjutnya tim sambada kita mungkin disini yang hadir cuma tiga sebenarnya anggota tim kami lumayan banyak tim sambada moto kita kerja 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 ini sebelah kiri itu bisa kalian lihat itu logo dari tim sambada teman-teman isi kami yaitu mengembangkan teknologi robot demi independensi manufaktur robot terbang Indonesia misi kami yaitu membuat robot terbang yang efisien ini ada yang mungkin sudah kenal Mas Irsyad yang Mas Dimas Mas Sonia saya Maman Faisal dan juga Mas Alpiando apa sih proyek yang kita telah buat selama kita ada di Tim Samraga yaitu ada dua OIN dan juga Brown jadinya selama kita disini kita udah kita ada buat dua produk kita perkenalin itu punya tipe fixed meskipun disini kita ikutkan kepada DBC racing plane big swing itu ada sebuah pesawatnya ada sedangkan tadi di KRTI itu ada sebuah bidang kontesnya tersebut dari itu Brigitte punya baterai dengan kapasitas 3 sel 2200 dan juga bisa kalian lihat disini aku gak pengen terlalu teknis ini spesifikasi dari Brigitte prosesnya 2700 lumayan kuat sebenarnya itu proses dari Brigitte untuk propeller 7 inch status dari Brigitte itu flight time-nya kita berulang kali test flight sehingga paling enggak saya bisa mencantumkan Brigitte ini sudah bisa terbang jam terbangnya lebih dari 5 jam berapa kali mas crash landed Brigitte itu crash landed sudah banyak berulang kali Brigitte itu crash landed mulai dari terbang terus ke pohon nyantul di pohon jatuh di lapangan itu sudah berulang kali pernah gak nyasar pernah kenapa nyasar di Sipua pernah nyasar di Purimas itu sudah sering jadinya yaudah salah jadinya identik gimana ya riset itu kan dengan gagal dan mencoba lagi jadi ya wajar pernah gak kecebur air pernah dua kali pernah kita di kecebur air di ini di depan Fisip itu pernah kita juga pernah uji terbang di Sipua juga masuk ke rawa juga pernah jadi ya susah untuk ceritakan ini mungkin ada pengalaman lucu ya kita pernah tes serbang di Sipua itu kan memang ada dekat dengan area rawa-rawa dan juga area mangrove tapi si Brigitte ini kok tiba-tiba dia pengen main kerawal kita yang disuruh jemput ini teman-teman ini kita mau ini kita waktu tes terbang di Sipua mungkin ini eh ternyata itu di kanan-kiri itu ya lumayan banyak area rawa-rawa juga ini dalam proses pembangunan juga kita manfaatkan aja lapangan luas kita bisa keserbang di situ ini kebetulan waktu itu ada yang pernah nyasar sampai ke rawa-rawa jadi ya mungkin itu satu pengalaman tak terkubatkan saya masih juga itu pernah ikut nyemplung ke rawa juga harus yang kedua itu tentang drone drone kita mungkin ini enggak terlalu banyak ini kita pakai baterai lumayan lebih besar daripada kapasitasnya 3 cell dan juga 3300 mAh GPS-nya sama kurang lebih sama semua prosesnya tapi lebih kecil kapasitasnya kalau misal pakai yang besar juga nanti terlalu powerful nanti dia keterbang atas terbesi statusnya kurang dari satu jam flight timenya dia soalnya kita lebih proses berikut tadi tapi kita paling tidak crash-landed dua kali selama kita testing tes terbang seperti itu ini gimana ini ini teman-teman ini sebenarnya enggak boleh jangan menerbangkan di dalam ruangan ini sebenarnya enggak boleh tapi bisa kita coba kita ke kanan ke gerik Alhamdulillah kemudian dari ini kalau ada suaranya bakalan basing banget jadinya aku mute ya semoga sendirilah jadi modenya itu drone kita si Brigitte terutama si Oyen itu harus pakai launcher mungkin waktu tes terbang saya lempar tadi di video jangan untuk dalam kompetisi itu harus ada launchernya jadi itu enggak boleh langsung dilempar ini spesifikasinya launchernya kita itu ada banyak PVC dan juga aluminium bisa dilihat di kamar sebalik sumber gaya pegasnya itu ada karet banji ini karet itu karet banji jadi itu lebih kuat daripada karet gelang biasa rekanisme kerjanya itu mirip sama kereta bel jadi mudahnya kita tarik kita lepas ada kuncinya di belakang ini ya cara kerjanya dari alhamdulillah kita ini kami kita bikin kami kami yang mirip kayak bibit syoyen ini yang tinggal nanti ditarik lepas ke depan mungkin ada teman kita dalam video akan kita tarik seperti itu terjadinya teman-teman jadinya mungkin agak gampang gampang susah karena modelnya juga kita bikin modular jadi itu akan lebih mudah untuk dibongkar pasang di lapangan juga ini ada development proses yang kita gunakan ada lima pertama kita planning kedua desai penerapan pengujian dan juga ini ya terakhir itu adalah perbaikan pasti ada perbaikan itu literasi akan berulang seperti itu terus sampai mencapai penerapan dan ilmunya kita desain gambaran dan juga desain bikin gambaran dari pahana kita usb kita dan ini sekalian harus kerahin semua kreatifitas kalian ini kita pakai aplikasi sketchup kita bisa bayangin untuk penerapan kita bridget itu bahannya ada polifomi dan juga kayu balsa ketika sudah selesai kita akan diterapin desain tersebut pada dua material penerapan gunakan maksimal mungkin itu saran yang selanjutnya yaitu pengujian kita coba terus sampai bisa puji coba hasil terapan desain kalian jangan lupa kumpulin setiap data pada proses pengujian ini penting ini penting sekali kita sebagai informatika itu sangat membutuhkan data juga terutama pada penelitian itu data itu sangat penting jadi ketika airspeed mulai dari kecepatan di udara mulai dari kecepatan pesawat kita elevasi sembarang color itu punya nilai yang penting sekali jadi itu kalian itu akan bisa ini akan harus kalian kumpulkan untuk proses selanjutnya yaitu perbaikan perbaikan itu ada fungsinya evaluasi dan analisis jadi itu tersebut itu penting sekali untuk pribadi apa sih yang harus kalian persiapkan semua asli memang dipertimbangkan tapi yang paling penting adalah lima niat dan komitmen 25% kerja keras 35% ilmu pengetahuan 15% kerja sama tim 15% dan juga materi 10% disini ini aku bikin grafik ini berdasarkan pengalaman dari riset kita selama kita ikut KRTI jadi setelahnya mulai kita dari mulai males itu kita dampak dari niat dan komitmen itu pasti akan terlihat ketika kita males kita akan terdorong selama kita punya niat dan komitmen ini memiliki berat yang lebih mungkin dibawa dari kerja keras tadi berperan penting juga dalam tata dan materi itu 10% memang identik pengembangan robot yaitu tidak diselingi dengan niat dan komitmen materi tersebut akan jadi sia-sia jadi maksudnya kita selama tidak ada perkembangan juga itu mungkin jadi evalu buat nanti kalian ke depan itu bakalan seperti kita Banyak cara yang bisa kalian gunakan, kita bisa cari paper dan jurnal terkait. Jadi, contohnya kita pernah baca paper tentang dampak dari airspeed dan juga komponen yang kita gunakan. Kita lihat dari YouTube, kita bikin tutorial dan juga analisis dari test flight kompetitornya kita. Jadi, kita bisa lihat di mana data-data dari kompetitornya kita, itu bisa berdampak pada risetnya kita juga. Jadi, kita lihat dan menghubungkan. Mereka bisa jadikan evaluasi juga. Yang terakhir yaitu mission planner official. Sebenarnya banyak, tapi ini... Untuk di dunia nyata, kita bisa ikut kuliah mikrocontroller. Jadi, di Informatika, itu ada kuliah mikrocontroller dan juga robotika. Jadi, kalian mungkin kalau misalnya tertarik kepada bidang robotika atau IOD, Jadi, kita bisa ikut kuliah mikrocontroller untuk yang selanjutnya yaitu kita bisa bimbingan ke Empunyar robotika di Fakultas Ilmo, IOD, Tuan. Terima kasih. Ini suara aku masuk nggak? Oke, kita lanjut ya. Ini sekilas saja, jadi banyak yang untuk cara yang lain yaitu kalian bisa ikut komunitas. Kita punya komunitas robotika di Informatika. Itu bisa buat ajang kalian untuk mengasah ilmu pengetahuan kalian tentang robotika. Bisa tanya-tanya juga ke senior-senior kalian, ke kakak-kakak tingkat. Itu bisa banget pakai tanggung. Terima kasih. 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 yang mendaftar itu awalnya hanya tiga orang. Saya, Mas Irsyad, dan Mbak Sonia. Yang betulan juga bisa kirim. Lalu riset tersebut menemui jalan buntu selama mungkin kita mengajukan tambahan anggota dan kita menambahkan dua orang lagi. Setelah itu, kita sudah mengembangkan berbagai model pesawat, namun tidak bisa terbang secara optimal. Untuk produk pertama kami yang bisa terbang adalah si Bridget atau si Oyan itu. Dapat terbang pertama kali pada tahun 2021, waktu pandemi kemarin. Untuk yang drone, itu menyusul atau bagaimana, Mas? Nah, untuk drone itu, waktu di tengah-tengah kami mengembangkan pesawat, tiba-tiba pihak Prodi juga ingin mengembangkan perangkat lain. atau robot lain, yaitu drone. Karena itu, kami ditunjuk untuk mempersiapkan berbagai hal tentang drone. Kami membuat list komponen apa saja yang diperlukan, dan sebagainya. Sehingga, dalam juta waktu mungkin sekitar satu bulan, pesawat itu sempat tertunda untuk mengerjakan drone. Setelah drone berhasil dikerjakan dan terbang pertama, kita sudah meletakkan drone itu kembali. Kemudian kita fokus ke pesawat lagi. Seperti drone hasil produknya Steam Sambada sama drone-drone di luar sana? Drone komersial mungkin seperti DJI gitu, Mas, ya? Iya, benar. Oke, kalau drone dari kami itu kelebihan utamanya, yakni dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan. Kan kita merancang sendiri, Mas, ya? Jadi, jika kita ingin drone itu sebagai penyemprot tanaman, kita tinggal menambahkan penyemprot. Jika kita ingin menjadikan drone tersebut sebagai pengantar barang, kita hanya tinggal menambahkan sebuah kontainer. Nah, jika kita menggunakan DJI atau produk-produk lain di pasaran, kan sudah fix seperti itu, untuk dikustomisasi cukup susah. Tapi untuk autopilot dan sebagainya kurang lebih sama. Oke, nah ini ada banyak pertanyaan, Mas, dari peserta ITVest hari ini. Satu ya, dari atas. Ini juga teman-teman bisa ngelike nih pertanyaan teman-teman lainnya di websitenya sel itu. Nah, pertanyaan pertama dari Mas Digi, siap dan hari ya di. Bahasa pemenggraman apa yang digunakan agar sistem pada robot bisa berjalan sesuai dengan keinginan? Nah, bahasa pemenggraman apa, Mas? Halo? 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 Apa pasu ya? Saya terdengar, Mas? Terdengar, Mas Lutsi. Mungkin kita bedakan dulu ya. Bahasa pemenggraman apa yang digunakan pada... Eh, yang digunakan adalah sistem pada robot. Itu mungkin apa ya? Kalau robot pada umumnya, itu kita biasa menggunakan bahasa sesuai papan yang digunakan. Bila Arduino, kita bisa menggunakan bahasanya Arduino sendiri. Yaitu C yang sudah dikustomisasi. Jadi, bila robot terbang ini, kami menggunakan mission planner dan memang ada caranya sendiri. Jadi, kita bisa menyebutnya bahasa mission planner. Nah, seperti itu, Mas. Tergantung papanya. Bila menggunakan Prosperi juga bisa pakai Python. Nah, itu tadi tergantung studi kasusnya. Benar sekali. Nah, sudah terjawab si Mas Diki ya. Jadi, membahas-bahasnya bahasa pemenggramannya bervariasi tergantung apa yang mau dibuat. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada paper untuk robot terbang yang tim Sambada telah buat? Ini maksudnya mungkin referensi paper-paper gitu atau produk dari paper tim Sambada ya, Mas? Oke. Paper yang telah tim Sambada buat ya. Untuk saat ini, kami belum fokus ke sana, Mas. Jadi, setelah produk ini, kita bisa melangkah ke sana. Karena ada bidang lain dalam kontes robot terbang Indonesia itu yang memang ditujukan untuk paper, yakni teknologi development. Sedangkan tahun ini, kita masih ada di kategori racing plane. Oke. Untuk referensi paper-paper, untuk membuatkan produknya, mungkin bisa, Mas. Yang terbaik lah, paper apa, Mas? Bisa disebutkan judulnya. Kalau Mas ingat. Karena kami sudah menggunakan banyak paper, sepertinya kami tidak ingat paper yang pasti, Mas. Karena cara kerja paper adalah hanya sebagai referensi. Kita baca banyak paper, kita tarik fitur dari satu paper, kita ambil, pakai kategori yang berhasil, ada yang gagal, gitu. Jadi, untuk mengingat sisa, Mas. Banyak sekali. Nah, selanjutnya pertanyaan. John Duh lagi ya. Secara detail, apa saja komponen yang dibutuhkan untuk membangun robot dari tim Sambada? Bisa dijelaskan, Mas? Oke. Secara detail, Mas, ya. Siap, 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 siap. Mungkin komponen itu kita bagi jadi dua ya. Komponen elektronik dan non-elektronik. Komponen elektroniknya, jadi komponen elektronik itu ada mungkin kalau kalian ikutnya polyfoam atau gabus yang lebih adat dari gabus yang biasa kalian temuin di gabus khusus. Kemudian ada mirip dengan kayu yang biasa ditemui, tapi lebih ringan. Kemudian ada yang namanya pushrod. Itu sebuah kawat untuk menggerakkan bagian-bagian dari sayap yang biasanya kalian teman-teman lihat di pesawat itu ya ada bagian di sayap yang bisa gerak-gerak atas, bawah, kanan, kiri itu. Kawat ini ada berbagai macam bahannya. Yang pertama ada aluminium yang kedua baja. Kita tidak menyarankan yang aluminium karena itu terlalu lembek atau letur. Kita menyarankan yang dari baja saja. Karena kemarin kita sempat crash leading gara-gara salah pilih bahan itu. Oke, kemudian kalau dari sisi komponen elektronik yang kurang lebih tidak dijelaskan di slide 3. Ada otaknya, otak untuk memproses atau pertama flight controller itu pixel untuk mengatur kestabilan pesawatnya serta autopilot. Untuk aktuatornya ada servo untuk menggerakkan sayap, ada motor brushless untuk menggerakkan paling-paling atau propeller dan sebagainya. Itu masih kalau disediakan satu-satu. Untuk komponen utamanya mungkin sudah saya sebutkan. Apakah ada yang kurang jelas tersebut? Mungkin cukup jelas ya pertanyaan dari Mas John Do. jadi banyak sekali komponen kalau disediakan satu-satu. Nanti mungkin Mas John Do bisa langsung cari aja ya referensi komponen-komponen itu secara lebih detailnya. Nah, untuk pencernaan selanjutnya, berapa lama Mas waktu yang dibutuhkan untuk membuat robot berikut si Oyan itu? Oke. Ini waktu yang dibutuhkan untuk risetnya atau untuk pembuatan waktu kita sudah tahu tinggal waktu produksi. Waktu riset dan waktu produksi. Nah, untuk waktu riset kita membutuhkan waktu dua tahun hingga pesawat tersebut dapat terbang seperti yang di video tadi. Terbang optimal. Sedangkan untuk waktu produksi kita hanya butuh waktu seminggu untuk membuat begit mulai dari potongan gabus sampai jati pesawat. Oh, waktu risetnya lebih lama ya. Iya, Mas. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya. Apakah X-Banner masih diperlukan untuk divisi Fixed Wing? Oke. Berdasarkan pengalaman kita kemarin, X-Banner itu kasihan antara dibutuhkan dan tidak. Awalnya X-Banner ini dibutuhkan dalam peraturan. Namun karena adanya pandemi dan pantas diajakan secara online, X-Banner ini tiba-tiba diakinkan oleh panitia. namun mendekati kontes mungkin sekitar hamil tujuh hari itu tiba-tiba kita disuruh membuat design X-Banner lagi. Jadi keberadaannya ini antara rakyat dan tidak mengikuti aturan cari panitia. Seperti itu Mas Michael Alexander. Nah, gimana? Sudah terjawab ya Mas Michael. Oke, langsung aja pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang menarik nih. Pasti ada di pikiran kita semua. Dari mana Mas biaya untuk membuat robot KRTI? Apakah ada pemberian dari lembaga? Pemberian dari kampus mungkin Mas? Oke, untuk biaya ini karena kita dinaumi oleh Prodi. Jadi, biayanya kita ada dari lembaga. kita mengajukan proposal, memberikan list detail, komponen apa saja yang diperlukan, fungsinya untuk apa, harganya berapa, gimana membelinya, kita kirimkan. Nah, itu nanti pihak lembaga akan mengevaluasi apakah komponen ini layak untuk dibeli atau tidak. Bila iya, maka lembaga akan memberikan kita komponen tersebut. Namun, bila tidak, mereka akan mengajukan revisi atau mempertanyakan ke kita. sepenting apa ini komponennya, bila kita tidak bisa memberikan penjelasan yang baik atau penjelasan kita dirasa, oh ini berarti kurang penting, kita perlu dibeli. Itu tidak seperti itu. Jadi, harus ada persatujuan dulu ya, Mas. Iya. Kalau mungkin mendapat pendanaan. Iya, Mas. Oke, lanjut. selain KRTI, apa tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh tim Sambada, Mas? Tujuan lain yang ingin dicapai oleh tim Sambada, sebenarnya selain dari KRTI, kita itu pernah set misi. Jadi, kita itu untuk tanpa kerjasama dengan cabang yang lain. Jadi, misal kita ingin berjabat dengan kerjasama dengan pertanian. Jadi, kita bikin sebuah drone yang bisa untuk menyemprot popo otomatis. atau paling enggak tidak menyebut resisi geser otomatis. Itu beberapa sudah kita coba print dari kita buat drone. Karena ada dua kita dipasang alat yang sempat menjelaskan. Jadi, kita bikinnya modular. Jadi, bisa kita gunakan bergantian. Jadi, mungkin kita terpikirnya ke teknologi pertanian. Soalnya, kita dapat ide-nya juga kita melihat pertanian. Itu seperti itu. Bicara masalah lomba KRTI ini, Mas, dan tim Sambada juga. Jadi, apa mas suka duka tim Sambada dalam berjuang menjadi finalis KRTI 2021, Mas? Ini pertanyaan pribadi dari aku sih, Mas. Oke, mungkin sukanya, ketika kita bisa melewati berbagai tahap, tahap satu, kita kontes, kita lolos, itu suka banget. Kemudian persiapan untuk tahap dua, tahap dua kita lolos, wah, pagi ya itu, sampai jadi finalis. Nah, suka yang lain itu, ketika kita mengerjakan proyek bersama teman itu, sukanya betul. Kayak ada kepuasan tersendiri. Serulah. kalau dukanya banyak. Ya, tapi yang paling utama itu karena pandemi ini. Jadi, tim kita itu tidak bisa full bekerja. Karena selain keterbatasan aturan, kan karena pandemi ini ada teman dari luar kota yang bisa ke Surabaya, ke lab kita. Waktu pandemi parah-parahnya dulu, malah kita sempat vakum. Karena kita bisa ke kampus, kampusnya ditutup, seperti itu. Lalu susahnya juga karena ini diadakan secara online, selain jadi peserta, kita juga semi-panitia. Kita harus mencari lapangan perbank sendiri, mengurus berbagai perizinan sendiri, perizinan menangkil lokasi, kemudian juga menyiapkan seperti keperluan-keperluan panitia itu kita yang handle. Lima orang dengan pekerjaan sebanyak itu. Itu susahnya. Mungkin jika offline, hal-hal tersebut bisa disediakan oleh panitia, sehingga kita bisa lebih fokus kepada robot kita. Seperti itu. mungkin ada teman-teman tambahan. Kita menambahin juga ya. Kita waktu pertama kali terbangin pikir yang bisa. Kita sewenang banget. Aku teringat banget ya. Aku waktu itu sama Jepri. Itu waktu kita sebenarnya waktu pertama kali terbangin itu kita lagi disitu-situ. Kita banyak tugas dan juga banyak tugas akhir. Tapi kita menyempatkan juga dan akhirnya bisa terbang setelah sekian lama. Kita sewenang banget sampai kita teriak sampai ke rektorat itu banyak yang noleh. Tapi terlepas dari itu kita seneng banget. kerja keras kalian itu ketika kita udah lama kerja keras kalian sampai jadi hasil itu seneng banget. Susah untuk diungkapin pakai rasa pakai kata-kata. Dukanya juga. Tadi kan Mas Yofi sempat bilang contohnya kayak Mas Nando ini tuh ada di Nganjo. Jadi modelnya beberapa sekali-dua kali itu Mas Nando itu bantu kelar. Jadi senangnya untuk tenaga kerja itu kita memang kurang banget. Seharusnya tim riset robot terbang ini lebih banyak lagi. Ada dari tim kompetitor kita itu sampai 10 belasan orang sampai 20 orang. Jadi dengan kondisi 6 orang ini dan juga waktu itu Mas Jepri sempat sampai kena tipe saya juga waktu itu pernah terindikasi COVID-19 positif COVID-19 itu off. pernah benar-benar terakhir. Baru setelah tersembuh kita lanjut. Untuk perjuangan ya. Patut diapresiasi. Tapi akhirnya berbuah hasil yang manis ya Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Halo, Mas Tandu. Halo, Mas Tandu. Dengar, dengar. Tidak mungkin, kata riset. Karena pandeminya, saya terima kasih. Oh, diapresiasi nih, teman-teman. Jangan takut terlalu dini buat belajar. Jadi, join-join aja sama kakak-kakaknya gitu, biar saling belajar. Dan semoga kita juga bisa menjadi lebih baik lagi meneruskan perjuangan tim Sambada meraih juara nantinya. Oke, lanjut ke pertanyaan di selidu nih, Mas. Mana ini ya selanjutnya? Ini nih, seberapa sulit mengimplementasi IoT pada sebuah robot? Lalu, di mana letak titik sulitnya, Mas? Oke. Implementasi IoT pada sebuah robot ya? Untuk kasus ini mungkin kita lebih khususkan ke robot terbang. Sebenarnya, gampang. Semua itu gampang. Kalau di sini itu titik tersulit terletak pada, kalau IoT-nya di pembagian power. Kita kan pesawat butuh power besar untuk bisa terbang. Sedangkan komponen IoT juga butuh sumber energi. Kesulitan terbesar itu hanya pada pembagian energi itu. Mana daya yang dibagi untuk pesawat, mana daya yang dibagi untuk komponen-komponen IoT. Dan komponen pesawat juga kadang memberikan lonjakan daya tiba-tiba. Itu bisa memberikan damage kepada komponen IoT-nya. Untuk sisanya, tidak terlalu sulit seperti IoT pada umumnya, Mas. Seperti itu. Oke. Jadi masih ada gampangnya ya. Jangan takut berbelajar ini, Mas Haskar. Oke, lanjut. Apakah ada keinginan dari tim Sambada untuk mengikuti KRTI pada tahun depan? Dan sudahkah ada rencana terkait bidang robot yang akan diikuti? Apakah ada keinginan itu? Itu pengen, Mas. Tapi kan, ya kita kan sudah tua. Sebenarnya kan, saya sama Mas Jeff itu kan sudah masa akhir. Kalau misalnya kita tahun depan ikut lagi, ya kita pengennya itu kita cari anggota. Jadi, ini selain ada regenerasi lagi. Kita tahun depan insya Allah akan ikut lagi. Seperti itu, Mas. Untuk rencana terkait bidang robot yang akan diikuti, kita paling nggak minimal. Rencananya itu ikut pressing plan. Mungkin ada ditambahin juga. Kita ada rencana juga untuk ikut divisikan VTOL. Jadi, mudahnya itu drone itu akan dikembangkan untuk masuk ke divisi VTOL. Itu, Mas. Oke. Jadi, masih ada target ke depannya. Masih banyak target yang ingin dicapai dari tim Sambada. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tools atau software apa saja yang biasa digunakan dalam mengembangkan robot terbang ini, Mas? Tools atau software yang digunakan untuk pengembangan robot terbang ini. Mungkin tadi sempat disinggung sama Mas Faisal dalam slide presentasi. Untuk tahap desain, kita bisa menggunakan SketchUp untuk desain triknya. Kemudian, untuk pemrograman secara real atau pembuatan autopilot, kita menggunakan mission planner. Seperti itu. Lalu, apa lagi, Mas Faisal? Mungkin ada pertanyaan. Untuk tools dan software ini mungkin tidak dikembangkan beberapa sebagian. Jadi, untuk ada, sebenarnya itu ada yang biasa kita gunakan itu sebenarnya kita masuk ke mission planner. Jadi, selainnya kan untuk tahap desain tadi. Mungkin kalau semisal diperbolehkan, bisa saya tunjukkan bagaimana cara kita itu. Contohnya, desain itu bagaimana? Penasaran bagaimana caranya? Kita bisa diperbolehkan. Apakah diperbolehkan? Sebentar aja. Ini cuma sekilas. Ini istilahnya sudah. Oke. Ini ya, teman-teman ya. Tentang dari user interface dari mission planner. Ini sekilas saja. Jadi, itu enggak pengen terlalu. Jadi, mungkin bisa kalian bisa pelajari saja. Nanti didokumentasinya dari mission planner ini. Yang sudah aku sebutkan. Ini bisa di mission planner. Ini kurang lebih kita kalau datanya itu akan jadi seperti ini. Ini mungkin ada giro, nanti ada sensornya itu akan di aplikasikan pada panel sebelah kiri. Pancuk kiri atas itu. Jangan untuk statusnya itu ada di bawah. Ini ada lokasi. Ini bisa terlihat di sini. Kalau misal kita cari. Misal uji coba di Sipua, ya kita akan di situ. Nah, ini ada lagi. Biasanya kita di Sipua. Jadi, misal kita cari waypoint. Ini waypoint pertama. Terus begitu kita bergerak. Kalau ingin kita bergerak ke kiri, ya betul kita coba. Kita langsung. Dan seterusnya seperti ini. Ini bisa kita cari waypoint. Otomatis besar tersebut bisa mengikuti Ena di waypoint tadi. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa mau menambahkan, Mas? Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini ya, ada yang nanya. Apakah pendaftaran regenerasi tim Sabada sudah dibuka? Permisi, Mas. Izin share screen lagi, boleh? Boleh, boleh. Silahkan, Mas Faisal. Screen. Ini kita pandai. Sebenarnya kita itu sekarang lagi cari anggotan. Kalau misal kalian tertarik, untuk dalam bidang riset ini, kita masuk ke dalam tim Sabada. Ini bisa kalian share QR code di layar kalian sekarang. Atau kalau enggak gitu, mungkin nanti aku share deh. Apa namanya? Link registrasi untuk kita bisa, kalian bisa mendaftar di tempat. Akan ada. Kalian isi formnya. nanti mungkin selanjutnya akan diseleksi. Nanti oleh Mas Jeffrey atau tim dosen itu nanti akan menseleksi. Dihambil berapa orang nih, Mas? Banyak yang kita bisa. Iya, sebanyak yang kita bisa, Mas. Jadi, misalnya, nanti kebutuhannya tahun depan, kan kita berikan dulu ikut, misalnya kalau rencana kita akan ikut dua bidang, berarti akan lebih banyak lagi dari enam orang. Menarik sekali. Ini terbuka lebar-lebar nih bagi teman-teman yang ingin menjadi penerus generasi Sabada. Iya, barangkali teman-teman ada yang ingin mendaftar, bisa melalui link yang saya kirim pada kolom chat. Nah, buruan daftar teman-teman. Sikat. Sikat. Requirement juga rendah ya, Mas? Iya, lumayan lah ya. Informatika rendah. Oke. Ada di kolom chat Zoom ini, teman-teman. Ini link-nya, daftarannya ada di kolom chat. Ini ada yang nanya nih, apakah harus mahasiswa teknik informatika, Mas? Oke. Oke, menanggapi pertanyaan tersebut ya. Mungkin untuk saat ini kita belum bisa memastikan, tapi teman-teman mungkin bisa takar dulu. Dan kedepannya mungkin kita akan coba komunikasikan dengan dosen pemilih kita atau pelatih kita di tim Sabada ini. Bila memang kemungkinan kita akan membuka untuk mahasiswa UPN atau sebagainya yang diperbolehkan oleh para pemilih. Tapi bila tidak ya seperti itu, seperti ada di requirement yang di form. Oke. Oke, yang penting daftar aja dulu ya, Mas? Ya, benar sekali. Oke. Pertanyaan terakhir ya kayaknya ini. Matiang, mau tanya, apakah pada KRTI kemarin autopilotnya menggunakan mission planner atau full programming saja seperti di program lewat Arduino? Ini agak sedikit teknis ya kayaknya. Baik, terima kasih. Kita dari divisi refreshing plan itu sebenarnya kita full commission planner. Jadi modulnya, kalau misal untuk divisi lain, modulnya kayak fixed wing atau capital, itu mungkin butuh bahasa pengurangan lain. modulnya kita akan mencantumkan juga, seperti contoh, kayak visi komputer. Jadi untuk mencari, mana sih bagian dari peta, bagian dari ano yang dituju oleh drone, itu perlu menggunakan bahasa yang baik. Jangan untuk divisi refreshing plan, menurut kami, dan juga tersebut juga, Alhamdulillah, itu mission planner saja sudah cukup. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik. Jadi sudah terjawab ya itu tadi. Intinya mission planner ya, Mas? Intinya ground control station. Ya. Dan di sini kita menggunakan mission planner. Oke. Ini berhubung ini sudah pertanyaan terakhir. jadi dari pemaparan materi tadi, saya bisa merangkum ya, bahwa ternyata robot dapat membantu manusia. Yang ada di dalamnya, itu ada kontroler, aktuator, sensor, dan lain sebagainya. Dan ada istilah IoT, merupakan sebuah perangkat yang menggunakan daringan internet pada sistemnya. Atau komunikasi machine to machine. Tadi dalam simulasi jarak ultrasonic sensor, node MCU, server sebagai wadah dan jembatan data, dan juga ada user interface sebagai interaksi pengguna. Lalu nama tim peneliti untuk robot terbang ini adalah tim Sambada. Sambada telah berhasil mengembangkan robot terbang Brigit yang diberi nama si OEN dan drone. Luar biasa produknya. Bagaimana ya? Hebat kan ya? Semoga kita ketepannya dapat menjadi penerus yang lebih baik lagi. Semoga juga ilmu dan pengalaman yang disampaikan oleh para pemateri tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa memotivasi kita untuk terus belajar dan berkarya. Melanjutkan para perjuangan, kakak-kakak, tim Sambada yang telah hadir di ITVest kali ini. Dan semoga juga dapat menerima prestasi ya ke depannya membawa nama baik kampus dan negeri yang tercinta kita ini. Oke, akhir kata dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke MC Azhara. Baik, terima kasih Mbak Lutfi atas penyampaiannya sebagai moderator pada hari ini. Dan juga terima kasih ya tadi pengaparan dan diskusi yang luar biasa dari narasumber kita hari ini, tim Sambada ya, mengenai Building a Flying Robot for Competition. Gimana nih peserta semuanya? Materinya sangat insightful banget gitu ya. Oke, jadi sebelumnya aku mau ingetin juga buat para peserta. Ini link presensi sudah dikirim oleh teman-teman panitia. Jadi dimohon untuk mengisi presensinya. Karena presensi tersebut adalah salah satu carat untuk mendapatkan sertifikat pada acara ITVest hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini ya. sudah izinkan kami dari panitia untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Nah, dimohon kepada teman-teman peserta dan Bapak Ibu yang menghadiri acara ITVest hari ini untuk menyalakan kamera zoom-nya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada panitia yang bertugas mendokumentasikan acara. Oke, untuk para peserta yang belum menyalakan kameranya dan menyalakan kegiatan kegiatan, kami silakan untuk bersiapkan kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tahan, tahan, tahan. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman narasumber, tim Sambada yang hari ini telah mengisi acara ITVest pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada peserta ITVest yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir dengan semangat pastinya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi form presensi hari ini agar mendapatkan sertifikat. Baiklah, akhir kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.